Pemirsa Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Majenya Sulawesi Barat membagikan bantuan berupa 220 paket sembako gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembagian sembako gratis ini dilakukan untuk meringankan beban warga kurang mampu di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia, ratusan warga kurang mampu mengantri untuk menerima bantuan berupa paket sembako gratis dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Majenya Sulawesi Barat di halaman gedung Asalami Wang. Sebanyak 220 paket yang berisi gula, susu, terigu, sirup, dan minyak gorek tersebut dibagikan kepada lansiah, tukang becak, dan kaum duafa untuk meringankan beban mereka di bulan Ramadan. Sempat terjadi saling dorong saat puluhan warga lainnya berebut kupon dari panitia. Namun akhirnya kerituan tersebut bisa terhindarkan saat panitia meminta kepada para penerima bantuan tertib agar pembagian sembako berjalan lancar. Meski sempat mengantri berjam-jam dan berdesak-desakan, sejumlah warga kurang mampu ini mengaku merasa senang dan merasa terbantu dengan pembagian sembako gratis ini. Ketua Panitia Pelaksana Dokter Dirlan mengatakan, pemberian sedekah di bulan Ramadan ini berupa paket sembako merupakan agenda rutin setiap tahun IBI dan PDG Imajene untuk membantu warga kurang mampu selama bulan Ramadan. Jadi pembagian sembako ini sebenarnya adalah salah satu kegiatan hari baki dokter Indonesia. Jadi perlukan disampaikan bahwa Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia Cepang Bajene bersama-sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, itu setiap tahunnya kami melakukan kegiatan baki dokter. Biasanya itu dalam bentuk kegiatan sosial. Tahun ini kita melakukan pemberian paket ke dua apa, sebanyak 111 paket. Melalui pembagian paket sembako gratis ini, diharapkan dapat bermanfaat dan bisa meringankan kesulitan warga kurang mampu. Dari Majene, Ali Muhtar, Ainews, melaporkan.